Intro Halo Sobat Brainly, jadi di soal ini diketahui ada 2 garis K sama L Nah K sejajar sama L, terus L melalui titik 2,0 dan 0,min 3 Sedangkan garis K melalui min 8,0 Kita disuruh menentukan persamaan garis K Berarti untuk menentukan persamaan garis itu pakai rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1 Nah yang jadi X1,Y1 nya adalah yang garis K melalui Karena yang dicari adalah persamaan garis K Berarti ini akan menjadi X1,Y1 Oke X1 dan Y1 nya sudah dapat Selanjutnya kita cari gradient dari garis K Nah karena kedudukan garis K dan garis L adalah sejajar Berarti gradientnya sama Berarti gradient dari K akan sama dengan gradient dari L Berarti kita langsung nyari gradient dari L nya Nah Karena diketahui 2 titik kita bisa pakai rumus mencari gradient dengan 2 titik Y2,0 dan 0,min 3 Berarti nanti yang di depan jadi X1,Y1 Di sini X2,Y2 Langsung kita masukkan ke dalam rumus Y2 nya adalah min 3 Dikurangi sama Y1 nya adalah 0 Per X2 yaitu 0 Dikurangi sama X1 nya yaitu 2 Ketemu sama dengan min 3 per min 2 Karena negatif bagi negatif jadi positif ya Yaitu 3 per 2 M nya sudah ketemu nih Berarti tinggal kita langsung substitusi ke persamaan garis Berarti Y Min Y1 nya adalah 0 Sama dengan M yaitu 3 per 2 Dikali sama X Min X1 nya adalah min 8 Oke, pakai rumus ini jangan lupa Habis itu kita sederhanakan dulu Jadi Y sama dengan 3 per 2 Dikali X Min ketemu min jadi plus ya Plus 8 Habis itu kita kali 2 ke 2 ruas Berarti ini jadi 2Y Sama dengan 3 per 2 dikali 2 ketemu 3 Kali X plus 8 Langsung kita sederhanakan saja Jadi 2Y sama dengan 3X Plus 8 kali 3 ketemu 24 Oke, berarti kita pindah ke kanan semua Jadi 0 sama dengan 3X Min 2Y Pindah ya Tadinya plus jadi min Plus 24 Atau bisa kita tulis seperti ini Jadi 3X Min 2Y Plus 24 Sama dengan 0 Jadi ini adalah Persamaan garis K nya Jawabannya berarti yang D Mudah bukan? Saya harap video ini bisa bermanfaat Buat teman-teman Semangat belajarnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya